Intro Ciao ragazzi, komestate Welcome back to our channel with me Nindi and Luca Jadi video ini akan berbeda dari video biasanya Karena ini bukan video jalan-jalan biasa Video ini adalah request dari teman-teman yang ada di Indonesia Kenapa? Karena teman-teman yang ada di Indonesia itu Kebanyakan kan tau kalau kita berdua tinggalnya di area Komo Kita berdua dapet info kalau ada yang spesial di Komo Selain danaunya Jadi di Komo itu ada klub sepak bola Yang namanya adalah Komo 1907 Nah bisa juga disebut dengan Komo FC Waktu kita kesini Maksudnya kita udah beberapa kali ya lewatin stadionnya gitu Lewatin ibaratnya rumah dari Komo FC itu sendiri Tapi menurut kita kayak B aja, biasa aja gitu Ternyata setelah di kulik-kulik nih Gila ini sih, keren sih Ternyata Komo FC atau Komo 1907 ini Milik siapa? Coba apakah ada yang bisa menebak? Jadi Komo FC ini sudah dibeli atau diakuisisi oleh Hartono Brothers atau Mr. Hartono bersaudara Yaitu pemilik dari PT Jarum atau Jarum Foundation yang ada di Indonesia Dibeli pada tahun 2019 dengan harga kurang dari 5M Dan waktu itu kondisinya Komo FC ini lagi gonjang-ganjing Hampir collapse gitu Kemudian dibeli sama Hartono Brothers Mereka baru aja menangin Liga Italia Seri C Dan berhasil naik ke Seri B Menurut kalian keren banget gak sih itu? Dan karena mereka menang Liga Italia Seri C Dan berhasil naik ke Seri B Geger lah semua berita-berita Persepak bolaan Indonesia Kalau ini loh tim sepak bola Komo Yang punyanya Hartono Brothers Berhasil menangin Seri C dan naik ke Seri B Kita berdua tuh langsung kayak penasaran gitu Hah? Iya ya? Ya ampun padahal deket banget dari rumah yang kepleset sampe gitu kan Akhirnya kita langsung ke Stadion Komo Dan sayang sekali seperti biasa gara-gara Covid Kita gak bisa masuk Even ke San Siro Milan ya Yang disana tuh literally ada museumnya Museum sepak bola Milan ya Itu aja kita gak bisa masuk Apalagi ini Komo FC yang lebih kecil daripada San Siro gitu Kita memang gak bisa masuk Tapi kita bisa lihat dari luar Ya paling gak kita bisa lihat lah ya Gimana sih tiketingnya Alur masuk ke stadionnya Terus tampilan luar dari stadionnya itu gimana Kita bisa ngintip tipis-tipis lah ya Walaupun kita gak bisa masuk Stadion ini bernama Giuseppe Sinigallia Ini adalah satu-satunya stadion yang ada di Kota Komo Setelah kita telusuri pada penelusuran kali ini Ya kali penelusuran Kita baru ngeh banget kalo stadion ini Emang lokasinya tuh di pusat kota banget Di pinggir danau Jadi mungkin kalo para pemain bola ini sedang berlatih Itu mereka bisa sambil menikmati udara-udara segar yang ada di pinggiran danau Karena emang anginnya lumayan enak ya buat jalan-jalan Atau mungkin olahraga juga gak terlalu panas Terus Habis itu bener-bener ada di dekat Monumen Komo Jadi Sabtu lalu setelah mereka menang Mereka sempat selebrasi Aku gak kebayang sih sebenernya Jalanannya pasti macet banget Karena emang lokasinya tuh pusat kota Komo banget Which is itu banyak banget turis yang kesitu Jadi dulunya di Komo FC ini juga banyak pemain-pemain yang bagus Tapi karena kegagalan manajemen yang lampau Klub ini sempat hampir bangkrut Sampai akhirnya di tahun 2019 dibeli oleh Hartono Brothers Dan bisa berkembang sampai seperti sekarang ini Menurut info yang beredar sih di klub ini juga ada Pemain persip yang main untuk klub Komo FC ini Ya semoga kedepannya Komo FC semakin berjaya Semakin berkembang Semakin bagus lagi daripada sekarang Mungkin aja kan Suatu hari ada pemain Indonesia yang bisa sampai Di seri A nya Liga Italia Who knows Ya kan Kalau emang bisa terus di maintain Menjadi sebagus sekarang atau lebih bagus lagi Kan bukannya gak mungkin Kalau klub ini nantinya bisa sampai ke seri A Ya kan Terus ketika udah sampai di seri A Mungkin bisa ada pemain Indonesia yang ditarik ke klub ini Dan bermain di seri A Siapa yang tau Ya kan So guys Kalau kalian juga punya request nih Buat kita Kalian para pecinta football Punya request Ke stadionnya ini dong Nanti kalau udah selesai covid Kita pasti akan kunjungi stadion yang udah kalian request Jadi Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar Ya iyalah Di kolom mana lagi Emang kolom TTS Oke Silahkan tinggalkan komen request kalian disitu Dan nanti kalau emang memungkinkan Kita akan berkunjung ke stadion yang udah kalian request Begitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, and share Ciao Ciao